Dan menyuarakan hal-hal kayak gitu kan gak semua orang tau channelnya ya gitu. Tadi lu bilang, ya gak semua orang juga bisa mengadvokasi di level tatanan regulasi atau di level, apa namanya, kebijakan gitu ya. Orang tuh punya peran-perannya. Nah kita memilih untuk ditatan-tatanan regulasi dan kebijakan itu. Lu mengadvokasi. Gue tuh selalu penasaran, orang-orang seperti lu tuh, energinya dan gimana sih menyiasati intrik dan juga konflik mungkin. Karena itu kan banyak banget musuhnya, mungkin juga banyak temennya gitu ya. Itu gimana sih? Gue pernah saran deh. Banyak-banyak makan durian. Biar slow ya. Tapi serius, maksudnya balancing itu kayak, sebenernya kan kalau dibilang aku anak regulasi dan kebijakan banget juga udah enggak kan sebenernya. Tapi itu justru yang membuat aku bisa seneng terus gitu kan, kemarin ada yang nanya, kamu tiap pagi pengen resign gak sih gitu kan. Aku kayak, aku juga lagi, aku happy lagi gitu. Karena emang balance, kayak di LTKL kita punya temen-temen dan porsi yang mengawal dokumen perencanaan, kebijakan dan peraturan. Tapi kita juga punya porsi dimana kita mengawal inovasi dan bisnis. Dan kita bisa bikin art and culture menjadi salah satu pintu masuk gitu kan. Kita bisa ketemu orang kayak kamu gitu, kita bisa ketemu sama temen-temen yang emang sukanya masak dan mengapresiasi bahan-bahan dari hutan itu sebagai sesuatu yang valuable. Jadi, balance itu yang menurut aku orang kadang-kadang lupa gitu. Kayak, kalau kita mainnya... Lu mau orkestrasi ya jadinya ya? Perangkai gotong royong aja sih, Kak. Perangkai gotong royong. Maksudnya, kalau temen-temen mainnya sama cuma satu jenis kluster gitu ya, mungkin frustrasinya karena itu gitu. Tapi kalau aku udah misalnya lagi, aduh capek banget nih ngomongin perencanaan. Sampai gitu kasarnya nih, kalau kita ngomongin kebijakan terus kan jauh banget ya, Kak. Mungkin kita kayak berhasil sekarang, hasilnya tuh kayak 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun lagi gitu. Yang aku lakukan adalah aku nyuci balkon aku gitu. Jadi bener-bener literally balkon kotor. Terus aku cuci gitu. Dan itu adalah instant gratification aku gitu. Karena kalau barang kotor dicuci langsung jadi bersih kan gitu. Jadi mungkin hal-hal simpel kayak gitu yang akhirnya bisa balancing. Dimana kita juga tidak mengurung diri kita dengan ekosistem yang sama terus. Kita bisa loncat-loncat gitu. Selain kita jadi banyak belajar, banyak temen. Tapi juga kita sadar bahwa selalu ada harapan. Iya, iya. Dan gak peduli juga ya, mau main tap-mecok sahas ini dibilang, wah lu ada di mana-mana. Oh sebenernya gak punya integritas, gak apa-apa. Maksudnya, kayak aku gak pernah mau mengkategorisasi diriku, aku adalah A gitu. Iya, iya. Karena aku pengennya bisa belajar dari semua orang, pengennya kayak gitu. Udah ke temennya, gak usah di labelin, boleh gak sih gitu kan. Iya, gak usah di labelin, boleh gak sih gitu kan. Gak usah atribusnya. Kayak udahlah gitu. Tapi kita biasa seperti itu. Bener, bener. Iya, maksudnya lebih anak kayak gitu. Tapi lebih anak kayak gitu, jadinya kalau kita gak pernah tahu kan. Tiba-tiba kayak ngobrolin Duren sama kamu, ternyata tiba-tiba di interview disini kayak, apa? Tiba-tiba apa ini, apa yang terjadi gitu. Tapi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada hubungan pertemanan menurut aku. Betul. Jadi kayak relasi yang seringkali orang lupa, relasi itu bukan antara organisasi, bukan antara kayak. Tapi antara individu, antara orang gitu. Jadi kayak building silaturahmi. Iya, iya. Gue juga selalu sangat percaya sih. Adalah kunci. Silaturahmi itu tuh di depan dulu, abis itu baru lo kolaborasi. Dan kayak, dan kita gak usah kayak kenalan sama orang untuk berpikir mau kolaborasi juga sih. Kayak kenalan sama kenalan aja gak sih? Iya, gitu. Betul banget. Itu juga. Terus gitu yang sekarang lo sedang lakukan, jadi konsentrasi lo setelah, lo selesai di LTK, kan? Iya, tahun ini transisi. Transisi selesai jadi kepala sekretariat. Tapi aku bakal tetap ada disitu sebagai board mungkin. Karena udah janji mau ngawal sampai 2030 gitu kan. Dimana LTK nanti bertransisi untuk hilang. Kita sudah bertransisi untuk hilang, terintegrasi nanti sama asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. Balik nih. Oh udah masuk ke dalam berarti. Dengan asumsi kita sudah bisa membuktikan bahwa banyak sukses-sukses sehingga kabupaten lain pada semangat juga. Jadi aku janji mau tetap nemenin. Supaya bisa menepati janji juga, aku akan bantuin satu koalisi yang bermitra juga dengan LTKL. Dimana LTKL salah satu pendirinya juga namanya Koalisi Ekonomi Membumi. Nah, Koalisi Ekonomi Membumi ini juga disini punya misi membuktikan bisnis Lestari itu punya future yang bagus saat ini dan juga di masa depan. Dan ini bisa jadi ujung tombaknya Indonesia. Kalau tadi aku datang ke ID Fest seneng banget ada satu panel judulnya adalah The Great Small. Dan disitu teman-teman pelaku usaha ada tenun etair, ada bioskop online, ada kopi sunyi juga. Intinya bercerita tentang masa depan yang aku pengenin banget sih bahwa di Indonesia itu tidak lagi dikuasai oleh 1% saja yang menguasai keseluruhan ekonomi Indonesia gitu. Tapi kita paling nggak bisa mempertebal usaha kecil dan menengah kita sehingga value-nya lebih besar, karakteristiknya lebih asik dan craftsmanshipnya juga jadi lebih keren lagi gitu. Supaya bisa bukan cuma jadi konsumsi di Indonesia tapi juga bahkan di dunia gitu. Nah itu yang mungkin Koalisi Ekonomi Membumi pengen dorong. Pengen intervensi di situ ya? Kalau sebenarnya sih intervensi per se mungkin enggak ya karena isinya Koalisi ini adalah teman-teman enabler yang terdiri dari incubator, venture builder, accelerator, asosiasi pengusaha yang udah kerja puluhan tahun gitu. Jadi semuanya udah bawa gerbongnya masing-masing. Ini tinggal disatuin aja nih gerbong untuk membuktikan bahwa kalau kita investasi di inovasi basis alam, Indonesia bisa punya masa depan yang luar biasa cemerlang. Jadi kasarnya tadi tuh yang tadinya pisang cuma jadi keripik pisang, bisa kali pisang di ekstrak untuk jadi bahan dasar face mask yang biasanya kita datangin dari Korea. Ternyata di sini banyak gitu. Jadi bisa kok di semua daerah itu bisa punya mimpi yang sebesar itu dan kita juga udah punya orangnya, udah punya talentnya, tinggal dikumpulin aja. Cuma kurang-kumpul aja nih kayaknya gitu. Iya, kurang nongkrong gitu ya. Benar, jadi ini sebetulnya adalah alasan supaya bikin nongkrong-nongkrong terus gitu. Sebenernya. Wali sih ekonomi membumi, biar membumi semuanya. Biar membumi, bener banget. Dan itu kata-katanya bagus banget kan. Itu yang bikin teman-teman Pratistara Bumi Foundation di Bali. Karena selain dia dekat dengan bumi, tapi dia juga mengingatkan kita untuk selalu rendah hati. Selalu membumi, selalu grounded gitu. Ngejejek gitu kan kasarnya. Gua berdoa yang terbaik untuk kita dan teman-temannya. Semoga kamu berhasil menyukseskan Duren sebagai penyelamat hutan kita ya. Amin, amin, amin. Mungkin ada yang mau sampaikan lagi, gak terkait upaya-upaya pelestarian. Dan juga, apa namanya, gotong-royong. Perangkai gotong-royong yang sedang lu lakukan. Sebenernya aku selalu bilang cuma tiga hal aja sih, Kak. Kayak, dan itu balik lagi keputusan kita masing-masing gitu. Nomor satu adalah rajin-rajin mengenali diri sendiri. Karena begitu kita kenal sama diri sendiri, itulah yang membuat kita akan bisa memutuskan banyak hal. Termasuk menyadari kita itu tempatnya dimana, kekuatan kita itu apa, dan kita pengennya masa depan yang bikin kita bahagia itu kayak gimana. Aku yakin gak ada yang mau punya masa depan susah air, tanahnya rusak jadi gak bisa nanam apapun, susah napas gitu ya. Aku yakin gak ada yang mau punya masa depan kayak gitu. Yang nomor dua adalah energi yang kita punya sedapat mungkin disalurkan ke hal-hal yang membuat kita juga bisa punya masa depan itu. Energi itu bisa berarti uang kita. Apa yang kita beli, apa yang kita makan, apa yang kita pakai gitu ya. Bisa juga energi yang artinya adalah skill dan kemampuan. Di mana kita bekerja, di mana kita berkarya. Tapi bisa jadi energi itu adalah energi yang kita pancarkan, kita berikan juga ke sesama gitu. Itu disalurkanlah ke tempat yang memang bakal bikin kita nantinya bahagia juga dan cari muka lah sama bumi sebaik-baiknya gitu ya. Yang ketiga mungkin tadi sih, silaturahmi. Jadi jangan pernah lupa bahwa apapun itu tentang hubungan interrelasi individu. Banyak-banyak main sama yang kita gak biasa main, gak usah gak pede karena yaudah emang yang tau semuanya cuma Tuhan kok. Jadi kalau kita gak tau, bilang gak tau aja itu baik gitu. Jadi gue mendengar ini kayak merasa, oh kayaknya kita mau merdeka nih. Karena gue melihat saat ini, kita masih tetap dijajah dengan pola-pola konsumerisme, dengan pola-pola komersial yang ada gitu ya. Dan hal-hal kayak gini yang udah diajarkan sama orang tua dari dulu gitu kan sebenernya. Dan kita tinggal menyadari gitu. Kayak merasa, wah ini nih jadi merdeka nih. Kayaknya cukup sih kak, kalau kita mau bikin perlombaan menuju masa depan Indonesia tuh berlomba-lomba lah menuju cukup gitu. Jadi cukup aja. Gak usah terlalu kaya banget. Atau kalau pun mau kaya, kayaknya tuh buat dibagi-bagi gitu. Kalau mau kaya banget juga ntar lah KPK ya. Jadi kayak cukupan aja, cukup gitu semua. Karena bumi udah overshoot soalnya kan udah satu-satu setengah kali. Lebih banyak yang kita kasih ke bumi ketimbang yang dia bisa tanggung gitu. Ntar lagi diusir bos. Kiamat dong bos. Ya itu makanya, makanya buru-buru lah kita ini. Aduh Gita terima kasih. Dan banyak insight yang gue dapat. Dan semoga teman-teman pemirsa TV One juga bisa. Maaf aku jarang ngeliatin kesana ya, aku ngeliatin dia terus. Pasti banyak manfaat yang bisa diambil. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Bareng Orang Hebat bersama kita. Syahrani. Sampai ketemu lagi di podcast Bareng Orang Hebat berikutnya. Dengan orang hebat lainnya. Saya Zofie Kriputa Malawi, Gita Syahrani. Aku Gita Syahrani. Samit, bye. Dadah. Terima kasih.